Intro Halo guys, kita ketemu lagi dengan Pak D Sur Vlog Untuk kali ini kita akan berada di sekitar Sungai Opak yang ada di Jogja Dan Jembatan Kretek 1 Di sekitar atau di bawah Jembatan Kretek 1 Itu ada wisata yang lama tapi diaktifkan kembali sekarang Yang namanya Tertak Opak Jadi kita akan diajak menyusuri Sungai Opak Sepanjang kurang lebih 2 km Untuk melihat seputar Sungai Opak Dengan pemandangan di kanan kiri yang begitu indah Dan bentangan Jembatan Kretek 1 Yang membentang di atas Sungai Opak Yang biasanya dilalui Kalau kita dari Bantul menuju Parang Frites Sekarang saya berada di atas sungai Atau di Jembatan Kretek 1 Melihat ke sisi selatan Itu tampak Sungai Opak yang begitu lebar Dengan air yang begitu cerih Kita akan turun ke bawah Untuk naik perahu ya Jadi ini saya lihat ada sebuah perahu Yang sedang menyusuri Sungai Opak ini Nanti saya juga akan turun Untuk coba naik perahu Untuk melihat sekeliling Sungai Opak ini Kita ikuti guys ya Pasti indah sekali Hanya dengan membayar 10 ribu Kita bisa ikut menyusuri Sungai Opak ini 10 ribu saya pikir relatif murah lah Dan cukup terjangkau Kita lihat guys Ini ada seorang pencari pasir Dia dengan cara memenamkan diri Untuk mengangkat pasir Yang kemudian ditaruh di rakit Ini sebuah perjuangan yang begitu hebat Kita lihat sekeliling Atau di kanan kiri Sungai Itu tampak hijau Dan cukup bersih Di saat ini saya tidak sendiri Karena saya secara spontan Jadi ikut kelompok dari wisatawan lain ini Para milenial ini Cukup menikmati rekreasi ini Jembatan kretek ini Dulunya tidak menggunakan Angka 1 Atau kretek 1 Tapi baru saja disematkan Karena di sebelah selatan Sebelum Muara Sungai Itu ada sebuah jembatan baru Yang namanya jembatan kretek 2 Jadi sebuah jembatan yang menghubungkan Jalur lintas selatan Sekarang kita Mendekat ke jembatan Untuk melihat Pemandangan atau keadaan jembatan seperti apa Sebelum tiba di jembatan Kita melihat di sebelah timur Itu Banyak ditumbuhi Pohon atau tumbuhan enceng godok Yang cukup indah Jadi Pemandangan di sekitar lokasi Makin menarik Ini tampak begitu kokohnya Jembatan kretek 1 ini Yang membucur dari Arah barat ke timur Kalau kita lihat Struktur bangunannya Begitu Rapi Dan begitu kokoh Dengan penyangga Atau penumpang jembatan Itu Tiga buah Tiang utama Sekarang kita Pindah posisi Kalau tadi berada di Utara jembatan Sekarang berada di Sisi selatan Jadi di Sisi selatan jembatan Itu Ada Yang namanya Bentung sungai Jadi gak jauh dari jembatan Ada bentung sungai Jadi untuk Menahan Aliran air Ke arah selatan Dan juga untuk Keperluan Supply air Di Sekelilingnya Barangkali Guys Saya pikir Ini Objek wisata Yang relatif Murah Kita bisa Mengajak keluarga Untuk mencoba Menikmati Wisata Tertaupa ini Karena Memberikan Cukup Edukasi Bagi Anak-anak Atau wisatawan Khususnya Mengenai lingkungan Lingkungan sungai ini Begitu bersih Hijau Dan Sangat Bermanfaat Bagi kita Oke guys ya Mudah-mudahan Kita tetap Dalam keadaan Sehat Belafiat Sampai ketemu Di Pakdeh Survlog Yang lain Oke Bye-bye Thank you guys Bye-bye Terima kasih telah menonton